Gemawan Kabupaten Mempawah menggelar aksi penanaman mangrove dengan metode selongsong bambu di pesisir Desa Bakau Kecil Kabupaten Mempawah. Aksi penanaman mangrove di pesisir ini dilakukan berkolaborasi dengan jurusan Kelautan FMI Pauntan dan masyarakat setempat. Gemawan bersama mahasiswa jurusan Kelautan FMI Pauntan dan masyarakat setempat melaksanakan penanaman mangrove di pesisir Pantai Desa Bakau Kecil Kabupaten Mempawah. Dalam aksi peduli lingkungan tersebut terdapat sebanyak ribuan bibit mangrove ditanam dengan menggunakan metode selongsong bambu. Penggiat Gemawan Mempawah Lani Ardiansah mengatakan metode selongsong bambu ini sekaligus menjadi tempat persemayan bibit mangrove sebagai wadah untuk melindungi bibit dari sapuan ombak. Metode selongsong bambu ini merupakan temuan menarik dari warga lokal untuk bersama-sama menyelamatkan pesisir Pantai dari ancaman abrasi. Untuk itu Lani mengajak kepada seluruh generasi muda untuk menjaga hasanah ekosistem mangrove di Kalbar khususnya di Kabupaten Mempawah. Kita melakukan kolaborasi bersama kawan-kawan Fakultas Mewipa Universitas Tanjung Pura khususnya jurusan kelautan tentunya disupport dengan pemerintah desa sungai bambu kecil dan masyarakat desa sungai bambu kecil. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, kegiatan ini merupakan kegiatan perluasan setelah beberapa kali sudah kita lakukan penanaman. Ternyata kegiatan metode selongsong bambu ini kita anggap berhasil dan lebih efektif untuk tumbuh di kawasan pesisir desa sungai bambu kecil. Penggiat Gemawan Kabupaten Mempawah Lani menambahkan bahwa ancaman abrasi di desa bakau kecil semakin hari semakin membahayakan. Untuk itu dilakukan penanaman mangrove di lokasi ini agar menyelamatkan ekosistem pesisir dari ancaman abrasi.